Halo teman-teman, ketemu lagi di channel youtube GoCoding Di video sebelumnya kita sudah belajar pengenalan tentang bootstrap Nah dalam video kali ini kita masih membahas tentang bootstrap Tapi materinya kita akan belajar tentang membuat beberapa jenis kolom Dengan menggunakan framework CSS bootstrap ini Nah berikut ini adalah contoh pembagian kolom dengan bootstrap Nah yang pertama, membagi kolom menjadi 2 dengan ukuran yang sama Yang kedua, kita akan membagi kolom menjadi 3 dengan ukuran yang sama juga Nah yang ketiga, kita akan membagi kolom menjadi 2 dengan ukuran yang berbeda Nah ada beberapa kegunaan pembagian kolom seperti ini Salah satunya nanti untuk membuat sidebar Nanti kita akan mungkin menggunakan cara seperti ini dalam pembagiannya Nah ada juga digunakan untuk menampilkan potongan-potongan artikel di halaman utama sebuah website Oke seperti yang sudah kita ketahui bahwa Desain web ini sudah merupakan desain web yang responsif Nah karena memang framework CSS bootstrap ini adalah CSS yang sudah memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk responsif ya Nah untuk testingnya seperti biasa kita coba untuk memperkecil ukuran browser Nah maka dengan sendirinya lebar kolom juga akan berubah mengikuti ukuran lebar browser Dan apabila ukuran sudah mencapai seukuran handphone Maka kolom yang awalnya berurut ke samping nanti dia akan berurut ke bawah secara otomatis Jadi ini akan sangat membantu kita Sehingga website kita bisa dibuka di berbagai jenis device ya Berbagai jenis alat seperti laptop, pc, handphone, dan tablet Oke baik Di sini kita sudah punya file dari video tutorial sebelumnya Kita sudah menghubungkan halaman ini dengan CSS bootstrap Nah kita juga akan menggunakan file ini untuk latihan kita pada video tutorial kali ini Sebelum kita lanjut Teman-teman bisa subscribe dulu Kemudian klik ikon lonceng Agar teman-teman memperoleh notifikasi tentang video-video terbaru dari kami Oke pertama saya akan buatkan judulnya dulu Tekstnya kita delete dulu Kemudian kita buat div dengan kelas row Nah di dalamnya buat div dengan kelas call sm6 Nah di dalam inilah kita akan tempatkan teks atau kalimat Nah saya jelaskan sedikit bahwa call menunjukkan kolom SM menunjukkan ukuran yaitu small atau kecil Dan 6 menunjukkan lebarnya yaitu 6 Nah untuk bootstrap sendiri Memberikan pengaturan bahwa total lebar Dari keseluruhan layar adalah sebanyak 12 Nah jadi kalau kita buat layarnya itu dibagi 2 Berarti dia layarnya adalah 6 Per satu layar Nah jadi kalau dia 2 berarti total adalah 12 Nah seperti itu teman-teman ya Nah selanjutnya Kita copy saja bagian div kelas call sm6 ini Kemudian kita paste di bawahnya Nah sehingga kita sudah memiliki 2 buah kode html Dengan ukuran yang sama Nah kemudian kita simpan Kita coba tes dan lihat hasilnya Nah hasilnya tampak seperti berikut ini Dimana terdapat 2 buah kolom dengan ukuran yang sama besar Sama lebarnya Nah selanjutnya Supaya lebarnya itu perbedaannya kelihatan jelas Kita coba tambahkan warna background Pada kedua kolom tersebut Nah nantinya akan kelihatan jelas batasnya sampai dimana Oke kemudian kita coba tes Kita lihat hasilnya Nah sekarang hasilnya sudah tampak seperti berikut ini Nah sekarang kita coba buat 3 kolom dengan ukuran yang sama Kita copy saja kode html yang sebelumnya Yang barusan kita buat Kemudian kita paste di bawah Paling bawah saja kita buat Kemudian kita buat menjadi 3 kolom Nah kemudian pada kelasnya Di bagian kelas kolomnya Kita ganti menjadi kol sm4 Nah kenapa 4 Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa totalnya adalah 12 Nah kita akan membagi menjadi 3 kolom Berarti 12 bagi 3 adalah 4 Nah setelah selesai kita simpan Kemudian kita coba lihat hasilnya Nah hasilnya akan tampak seperti berikut ini Oke kita lanjut Nah sekarang kita coba tambahkan BR Agar jarak baris antara kolom atas Dengan kolom yang di bawahnya tidak terlalu rapat Dan supaya kelihatan lebih rapi Nah berikutnya Kita akan membagi kolom menjadi 2 kolom Dengan ukuran yang berbeda Nah kita copy Kode html yang sebelumnya Yang 3 kolom ini Kemudian kita delete salah satu kolomnya Nah kemudian kelas kolomnya Yang pertama Kita ganti menjadi 4 Dan kelas kolom yang kedua Kita ganti menjadi 8 Nah totalnya tetap 12 ya Selanjutnya kita simpan Dan kita coba lihat hasilnya Oke hasilnya Sudah tampak seperti yang kita harapkan Nah jadi yang perlu saya tekankan disini adalah Bahwa total kolomnya itu harus 12 Nah mau dibagi berapa Terserah yang penting totalnya harus 12 Nah jadi kita bisa bagi-bagi Kolom sesuai keinginan kita Nah yang penting Total dari lebarnya itu adalah 12 Nah supaya tampilan dari web kita itu bisa maksimal Nah sekarang kita bisa melakukan beberapa perubahan-perubahan Sesuai dengan kebutuhan kita Terima kasih telah menonton! Nah disini saya memberikan ukuran-ukuran layar yang dikontrol oleh bootstrap Nah selain SM Ada juga beberapa parameter lain Nah ini yang pertama adalah XS Ya atau extra small Ya ukuran lebih kecil dari 768 pixel Nah untuk SM atau small Ukuran lebih besar atau sama dengan 768 pixel Nah kemudian adalah MD atau medium Ukuran lebih besar atau sama dengan 992 pixel Nah terakhir adalah LG atau large Ukuran lebih besar dari 1200 pixel Nah ini biasanya laptop atau PC yang resolusinya tinggi ya Kadang melebihi 1200 pixel Oke teman-teman sampai disini video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Nanti untuk video berikutnya kita masih akan membahas tentang bootstrap lagi Kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang bootstrap Nah sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih